tetapi rasanya istimewa kali ini kita akan buat mie bagaimana cara membuat mie tanpa menggunakan mesin hanya menggunakan tangan saja dengan 3 bahan saja jadi mie ini ini buatan sendiri mie nya sehat pakai tolor bisa bunda olah menjadi mie goreng mie repus juga bisa digunakan mie ayam dan dengan bumbu-bumbu yang lainnya sesuai dengan bumbu-bumbu yang bunda suka baiklah apa aja bahan-bahannya yuk kita lihat bahannya tiga ya bunda ini tepung terigu protein tinggi kemudian ini campuran satu butir telur dan air dengan berat 80 gram ya bunda jadi nanti bunda timbang telur habis itu ditambah air beratnya jadinya 80 gram cuma ini bahannya bunda jadi tiga tepung terigu telur dan air ya tepung terigu 200 gram telur dan air 80 gram kita aduk sampai rata yuk kita mulai bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati 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 sabar ya kalau pakai tangan ya bun kalau pakai mesin enak kita pakai tangan emang perlu perjuangan juga eh soky udah kakak lagi ganti agak mahiram mau giling ya bis ini baru kita potong-potong udah kita langsung masak ini ya Bunda jadi Umi sudah rebus air kita langsung masukkan ke dalam rebusan air ini Kak bantunya ambil minyak Kak situ Kak minyak itu pakai sendok jadi air rebusan minyak kita kasih minyak sedikit ya bun itu enak 2 sendok nah ini ya bun udah tipis banget ini kan bunya Nah kita potong ya gimana caranya kita pisau yang gede ya udah selain gede eh bun kita lipatnya begini ya tuh gini kebun kasih tepung dulu lupa umi kasih tepung biar nanti enggak nempel ya itu tuh nah kita lipat begini juga kita kasih tepung kemudian nah seperti ini nih ya ibu nah kita potong dua dulu potong dua ya bun begini nah kita potong aja biar cepat nih kecil ini mah terserah ya kalau mau bunda mau lebar-lebar boleh Oh ah dia mau lihat itu balik agak lebarnya bun iya 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 airnya mendidih dikasih minyak kita masukkan dan airnya harus banyak ya bun air jangan sedikit nanti kalau mienya sudah merapung tandanya sudah matang nanti bunda bisa cicipi bun dicicipi kalau sudah merapung dicicipi udah matang udah angkat Hai nih ini nggak gede-gede ya ini buat ya siap kita tumis nanti dengan bumbu-bumbu buku-bumbu yang ada di rumah kita akan membuat mie goreng dari mie yang kita buat sendiri bumbunya ini bawang merah dua biji mie iris-iris yang gede ya bun bawang putihnya juga yang gede satu biji kemudian cabai merah ya cabai merahnya ini kira-kira tiga empat biji kemudian ada bawang preh selendri ini pakai parsley ini ya kemudian ada merica satu sendok teh boleh setengah sendok teh juga serantung bunda suka pedas atau enggak kemudian ini ada ini ya bun ya saus tiram satu sendok makan kecap asin satu sendok makan kecap manis ya jangan deh sayang kemudian ada telur ya telur sayur wortel mie cincang gaji kecil tomat dan garam secukupnya saja kita pakai saus tiram dan kecap asin nanti kalau kurang segaramnya kita tambah aja terakhir ya terakhir ya bun nah sekarang kita tumis ya Kak Kak yang ini-ini ya aduk kita tumis bawang merah bawang putih cabai merah ini kita aduk ya bun sampai kecium harum bawangnya ya bun nah udah minta bau matang gitu kita buka nanti ini buka nanti buka 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 muy buku buka buka cadangan tadi buka 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 kita harap harus telurnya ya apinya jangan terlalu besar enak ya pak kita garangkan kita masukkan tomas ini terbiasa nanti ya ini bunda kalau ada udang, daging, atau ayam dicampur aja bun lebih enak ya pak mau pakai cabai giling juga boleh ini lebih pakai cabai merah diris-iris tapi pakai merica bun kemudian kita masukkan tetap asinnya tetap manisnya wortel kemudian kemudian ini tadi lupaunya ini kaldu jamur ini ya kaldu jamur kemudian merica nah boleh kasih sedikit air ya bun nanti ini bawang perai dan seledri atau pakai daun paslinnya nanti belakang kasih air sedikit sedikit aja ya bun gak banyak-banyak kasih air sedikit ya tuh kita matangkan dulu kita matangkan dulu wortelnya ya setelah itu baru kita masukkan mie buatan dan Umi, Mahira, dan Shouki ya Shouki ya Shouki kita aduk terus kita aduk terus wortelnya sampai matang baru kita matikan mie ini agak mantap ini agak mantap nah sudah kita masukkan mie nya ini mie yang kita buat sendiri tadi ya yang Shouki giling-giling tadi ya Shouki kok ada lagi? iya ini kak aduk deh nanti dicicipi garamnya belakangan ya bun karena kan sudah pakai tau setiram pecap asin garamnya sesuai sama bunda aja pecap juga kalau bunda mau sama pecap juga boleh kalau bunda mau tambah pecap boleh nih ya bun masih saus sampel juga boleh aduk aduk Shouki iya iya kita masukkan ini ya bawang kereen bawang kereen bawang kereen bawang kereen ya kalau ini pakai kereen nanti kita tata di ini ya tadi Mayra pengen ditambah kecap kecap ini masih selera aja kalau nggak suka manis ya udah kurang titiknya jadi deh ini kita mie goreng kita bun kalau pakai udang ayam daging lebih mantap lagi rasanya kita cipiti rasa garamnya kita kasih bawang goreng Alhamdulillah ya mienya sederhana enggak pakai ayam pakai daging enggak pakai udang atau pakai telur tapi rasanya istimewa kita selesai juga mie buatan Umi kakak Wahira adek Shaoqi dengan bumbu yang sederhana ya tidak pakai ayam udang dan daging hanya pakai telur tapi dengan bumbu ada kecap merica bawang merah bawang putih dan lain-lain rasanya jadi istimewa Bunda silahkan Bunda coba di rumah dan mudah-mudahan mudah suka ya kakak jangan lupa like comment share dan subscribe channel YouTube YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita cicip yeeeeh adek mau cicip mau siapa duluan koki dulu ya gitu Bunda ya aromanya Chandnya 網ola Jangan lupa like kakinya Kiki Jangan lupa like, share dan share dan subscribe ya Tanpa ale Jangan lupa like, share dan subscribe eh